Halo saudara dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali menjumpai Anda dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Debat Partai Demokrat yang ketiga digelar semalam di negara bagian New Hampshire membahas politik luar negeri dan kebijakan ekonomi. Selain menyorot strategi melawan ISIS ketiga kandidat, mantan Ibu Negara dan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, Senator asal Vermont Bernie Sanders, dan mantan Gubernur Maryland Martin O'Malley juga menggunakan ajang debat untuk mengecam sentimen anti-Muslim yang selama ini dilontarkan oleh Donald Trump dan sejumlah kandidat Partai Republik. Dalam debat ini, kandidat unggulan Partai Demokrat Hillary Clinton dan lawan utamanya Senator asal Vermont Bernie Sanders memusatkan perhatian mereka pada strategi kontra teror. Berbeda dengan debat Partai Republik, debat Demokrat lebih ramah pada minoritas. Para kandidat mengecam unggulan Partai Republik Donald Trump yang mengusulkan larangan Muslim masuk ke Amerika Serikat. He is becoming ISIS's best recruiter. They are going to people showing videos of Donald Trump insulting Islam and Muslims in order to recruit more radical jihadists. Ketiga kandidat ini juga adu pendapat soal bagaimana mengembangkan layanan kesehatan masyarakat, memperketat aturan kepemilikan senjata, dan mereformasi Wall Street. Ketiganya akan berhadapan di pemilu pendahuluan mulai awal 2016. Pemenangnya akan menjadi nominasi partai, disahkan saat konvensi pada bulan Juli tahun depan, guna menghadapi nominasi Partai Republik pada pemilu Presiden November 2016. Demikian laporan tim VOA. Saudara, menjelang Natal ada sebuah kota kecil di negara bagian Alaska yang selalu kebanjiran surat untuk sinterkelas dari anak-anak di seluruh dunia. Kota ini bernama North Pole alias Kutub Utara yang menurut cerita adalah tempat tinggal Santa. North Pole alias Kutub Utara adalah tempat sinterkelas tinggal. North Pole juga nama sebuah kota di negara bagian Alaska yang ekstra sibuk setiap menjelang Natal. Karena bernama mirip tempat tinggal Santa, kantor pos setempat kebanjiran surat dari anak-anak se-Amerika. Kota berpenduduk 2.200 jiwa ini menamai jalan-jalannya Serba Santa. Salah satu pejabat Dewan Kota bahkan mengubah namanya resmi menjadi Santa Claus. Kota lain yang sibuk menjelang Natal adalah Rudolph di negara bagian Wisconsin yang punya nama sama dengan rusa kesayangan sinterkelas. Kota kecil berpenduduk 439 orang ini menjadi tempat favorit mendapat capos untuk kartu dan bingkisan Natal. Bagi sebagian warga, era email, SMS, dan WhatsApp ternyata tidak berarti orang harus meninggalkan saling mengirim ucapan selamat dengan cap khusus. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Kami ajak Anda kini ke University of Berkeley, California menjumpai Lisa Gold, pakar etnomusikologi dan pengajar gamelan Bali. Dari tangannya lahir sejumlah pecinta budaya Indonesia dan penerus seni gamelan di Amerika Serikat. Kita simak kisahnya jatuh cinta pada musik Pulau Dewata ini. Seperti penari, tangannya lincah memukul bilah-bilah logam gamelan gender wayang. Tak hanya luas memainkan gamelan Bali, perempuan Amerika bernama Lisa Gold ini juga ahli memainkan gamelan Jawa dan Sunda. Perkenalan Lisa dengan gamelan berawal dari tahun 1974 ketika ia belajar gamelan Sunda di Center for World Music, Berkeley, California. Saya mungkin lebih banyak waktu belajar gamelan Bali, penelitian gamelan Bali. Saya tinggal beberapa tahun di Bali. Tahun 1981, Lisa khusus mempelajari gamelan gender wayang dan kendang di Bali. 92, saya mengadakan riset bagaimana gending-gending gender wayang dipakai dalam wayang dan juga gending sama dipakai dalam upacara tanpa wayang. Melalui risetnya tersebut, Lisa memperoleh gelar doktor dari University of California, Berkeley. Kini ia mengajar kelas etnomusikologi di universitas yang sama mengenai musik Asia Tenggara dengan penekanan pada gamelan Bali dan Jawa. Saya adalah drummer dan saya sudah menulis jazz drum selama-lamanya. Dan setelah saya mendengar musik ini, saya seperti, oh ya, ini untuk saya. Karena ini semua tentang patah siklis dan ritm siklis yang berinteraksi dan semua momen penting adalah interaksi antara siklis. Dan it was just like, wow, I can't believe there's a whole culture that thinks in this pattern, in this way. Nampaknya dari tangan Lisa, akan semakin banyak anak Amerika yang jatuh cinta dengan gamelan. Dari University of California, Berkeley, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Pat Siwidakuswara dan tim VOA. Kita kembali ke Studio Kompas TV di Jakarta. Terima kasih atas perhatian Anda.